Mesa Dewi Lestari, seorang petugas kebersihan Bandara Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara, mengembalikan tas berisi perhiasan emas seberat 97 gram milik penumpang yang tertinggal di toilet. Berkat kejujurannya ini, pihak Bandara Kuala Namu memberikan beragam apresiasi, termasuk promosi jabatan. Sehari-hari Dewi Lestari bertugas membersihkan area Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Selasa minggu lalu, warga delisasi Dodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Deli Serdang ini menemukan tas milik penumpang saat membersihkan toilet di lantai dua ruang tunggu keberangkatan domestik. Melihat tas penumpang yang tertinggal di toilet, Dewi melaporkan kepada koordinator kebersihan Bandara Kuala Namu. Setelah dicek, ternyata tas yang ditemukan Dewi berisi perhiasan emas seberat 97 gram. Kejujuran Dewi berbuah manis. Pihak Bandara Angkasa, ulang, pihak Angkasa Pura Solusi Bandara Kuala Namu memberikan beragam apresiasi, termasuk promosi jabatan kepada Dewi. Pastinya kita akan memberikan apresiasi dalam banyak hal. Dan tentunya salah satunya adalah dia akan menjadi prioritas bagi kami, apabila kemudian kita melakukan kandilisasi untuk kenaikan jabatan dari karyawan. Nah itu salah satu poin. Dan tentunya apresiasi-apresiasi lainnya itu juga pasti akan ada reward-reward kecil ya, dari perusahaan yang akan bisa kita berikan. Fida Meilini menambahkan, kejujuran bekerja yang dilakukan oleh Dewi Lestari merupakan tindakan yang sesuai dengan nilai akhlak BUMN, yang harus dijadikan sebagai tauladan bagi seluruh insan perusahaan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, AI News, melaporkan.